Hai assalamualaikum teman-teman jumpa lagi dengan Bunda Kiki channel nah hari ini Bunda ingin membuat wedang alang-alang wedang alang-alang itu gunanya banyak sekali loh teman-teman bisa menghilangkan panas dalam bisa mengurangi hipertensi melancarkan pencernakan melancarkan air seni dan obat asma Nah teman-teman itu bisa membuat alang-alang ini untuk anak-anak yang kadang-kadang suka panas dalam ya apa namanya tenggorokannya enggak enak itu agak-agak masuk angin tuh minumin aja sama alang-alang aman kok alang-alang ini nah alang-alang ini Bunda beli di supermarket ya kadang-kadang di pasar itu malah enggak ada di pasar tradisional ini Bunda dapat di food hall jadi segini ini cuma 30.000 kabel tapi kalau di pasar paling segini itu 5000 ya sekarang segini ini 300 gram nah alang-alang ini nanti dicuci Buda pakai aja satu aja ini alang-alang alang-alang ini dicuci bersih setelah dicuci bersih nanti terus dipotong-potong dipotong-potong lalu dimasukkan ke air matang yang 3 liter 4 liter boleh deh pokoknya satu panci ya bagus karena nanti air alang-alang ini bisa disimpan dimasukkan ke botol-botol lalu ditaruh di kulkas nanti kalau mau minum tinggal dihangatkan aja nah untuk menggunakan angan-angan alang-alang ini kok angan-angan sih alang-alang ini teman-teman bisa memakai gula batu ya gula batu atau madu kalau Bunda sih suka dengan madu ya jadi Bunda rebus alang-alang ini lalu nanti setelah mendidih kita masukkan ke botol-botol baru nanti Bunda kalau minum sekali langsung masukin ke ke apa namanya masukin madu ya Nah alang-alang ini juga bisa nanti buat apa namanya dijual loh teman-teman satu per botolnya langsung tapi langsung dimasak Nah kita nanti lihat videonya ya cara pembuatannya Nah jangan lupa jika berkenan dengan video Bunda ini silahkan like comment share subscribe ya biar nanti teman-teman bisa melihat video-video Bunda lainnya Oke kita lanjut untuk memasak nah pertama-tama kita eh buka nih ya potongannya nah gini potongnya buka lalu kita cuci ya cuci bersih eh setelah cuci bersih eh setelah cuci bersih kita nanti potong-potong ya teman-teman eh lalu kita potong-potong ya teman potong-potong ya tuh biar dipancinya tuh enggak enggak apa ya enggak panjang-panjang gitu teman-teman dan seharinya cepat keluar kalau dipotong-potong gampang banget ya dan ini minuman tuh orang-orang pasti suka teman-teman kalau dijual satu botolnya 5000 gitu ya isi 250 mili tuh laku banget tapi nanti kalau yang dijual kita campurnya pakai gula batu ya nanti Bunda kasih dua versi yang pakai gula batu sama kita pakai pakai apa namanya madu ya teman-teman bisa dilihat ini itunya bagus banget pokoknya apa namanya kegunaannya manfaatnya bagus banget Oke teman-teman kita lanjut ya nanti ya sampai kita potong-potong semuanya setelah dipotong-potong seperti ini nah udah dicuci bersih pakai air matang Bunda cucinya pakai air matang ya Nah setelah terus itu kita potong-potong gini dulu Bunda itu eh tahu alang-alang ini dari teman Bunda yang di Semarang pas main ke rumah dia jualan eh alang-alang minuman alang-alang terus bunda coba ya kan belum pernah ya Bunda minum ya terus punya coba kok enak banget rasanya ternyata dia dicampur teman saya itu dicampur dengan gula batu makanya Bunda bingung juga kalau Jakarta mau beli mau beli wedang alang-alang dimana enggak ada yang jual makanya Bunda selalu bikin sendiri alang-alang ini Alhamdulillah adalah orang pada suka Nah setelah dipotong-potong gini ya kita masukkan ke air yang tiga liter nih Bunda bikin tiga liter air kita masukkan nah nah kita masukkan semuanya ya Nah kita rebus ini minuman enak loh teman-teman dan sehat buat badan buat anak-anak bagus jadi teman-teman bisa bikin sendiri cari cari deh ini alang-alang di pasar atau di supermarket biasanya jual banyak alang-alang ini gampang kan alang-alang ini pohon yang suka di di buang-buang kalau di jalan-jalan tuh dibuang-buang ya makanya ini alang-alang ini walaupun tanaman yang selalu dibuang tapi banyak khasiatnya Oke teman-teman teman-teman kita mulai rebus ya sampai dia mendidih sampai airnya berwarna kekuningan Oke ini kita mulai rebus sampai mendidih ya teman-teman alang-alang ini ini hanya pohon seperti ini pohon alang-alang tapi bisa membuat tubuh sehat menghilangkan penyakit-penyakit ya teman-teman jadi teman-teman jangan pernah jangan pernah tidak mencoba wedang alang-alang ini oke kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman sudah mendidih walaupun sudah mendidih kita terusin aja terus mendidih ya biar sari-sarinya itu keluar jadi jangan setelah mendidih langsung dimatikan kompornya jangan diterusin aja 10 menit atau 20 menit gitu mendidihnya jadi biar sari-sarinya keluar Oke nah setelah ini nanti kita saring setelah saring kita baru tambahin kalau yang mau dijual lagi per botol kita tambahin langsung gula batu ya sayang gula batu nih gula batunya udah siap Oke kita tunggu ya 20 menit kita matikan ya kita matikan kompornya Oke oke nah kita matikan kita tunggu sampai ada hangat dikit lalu kita nanti rebus lagi dengan gula batu setelah 20 menit kita diamkan kita saring ya teman-teman tuh airnya sudah kuning kan tuh airnya ada kuning kita saring nah setelah kita saring baru kita rebus lagi dengan gula batu ya teman-teman setelah menit setelah nanti mendidih baru nanti kita masukin ke botol-botol kalau mau dijual lagi bisa atau disimpan di botol-botol disimpan di botol taruh kulkas ya buat persediaan ke keluarga eh udah panas tuh tuh nah kita saring semuanya nah teman-teman baru kita langsung rebus lagi nah kita masukin gula batu ya tuh gula batunya kita masukin tuh ya tuh nanti dilihat agi kemanisannya nah kadar kemanisannya kalau teman-teman pengen selera ya selera ya kalau bunda sih selalu eh mengurangi manis tapi kalau teman-teman selera bisa ditambahin lagi gula batu dirasa lagi ya Oke kita rebus lagi nah gampang banget kan teman-teman bikinnya eh kalau teman-teman telaten cari alang-alang ini teman-teman bisa buat tambahan batulan buat jualan ya karena ini memang bener-bener minum minuman sehat dan banyak kasiatnya apalagi untuk panas dalam sangat bagus sekali Oke teman-teman kita tunggu selanjutnya ya sampai mendidih sampai nanti kita masukkan di botol Oke teman-teman setelah eh airnya hangat air bedang alang-alang kita langsung masukkan ke botol ya kita masukkan ke botol Hai 20 250 CC ya teman-teman tuh nah kalau minuman kesehatan Insyaallah itu orang pada mau Oke teman-teman kita lanjut lagi ya nanti jangan lupa eh mulai praktek bikin ya gampang banget kok teman-teman ini gampang banget Oke teman-teman terima kasih jangan lupa like comment share dan subscribe-nya ya semoga teman-teman bisa melihat video-video bunda ini dan semoga video bunda ini bisa juga bermanfaat buat orang banyak amin Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati